Mungkin waktu saya mulai 20 atau lebih tahun yang lalu, orang bilang, where is Indonesia ya? So, tiap waktu saya bangunan pameran, saya ada maps, itu penting sekali. Here's the map of Indonesia, it's halfway around the world, saya kasih education begitu. Laura Kohn jatuh cinta dengan Indonesia 35 tahun yang lalu setelah mengunjungi Bali dan menetap di sana selama 2 tahun. Pelukis batik ini lantas merilis galeri online From Bali to Us tahun 1996 di Philadelphia. Galerinya menawarkan berbagai karya seni seperti topeng, kerajinan perak, patung dan ukiran, mainan tradisional anak-anak, hingga lukisan dan wayang. Kasi education attending Indonesia, itu yang misi saya untuk kasih awareness. Semua benda seni yang dibawa Laura dari Indonesia memiliki kisah mengenai budaya dan kehidupan seniman di Indonesia. Dengan slogan Building Bridges From Bali To Us menjadi wadah yang memberikan eksposur tentang Indonesia kepada warga Amerika untuk lebih memahami Indonesia. Setiap akhir tahun, Laura membuka galeri online-nya di daerah Chestnut Hill, kota Philadelphia, di mana ia dapat bertemu langsung dengan para pelanggan. Ada juga pelanggan yang datang dari luar Philadelphia seperti Adam Homoki, warga Amerika di Boston, Massachusetts. Melalui berbagai karya seni dari sekitar 50 seniman di Indonesia, Laura Kohn ingin semakin banyak warga Amerika yang lebih mengenal Indonesia. I don't care if you buy something, but you will know where Indonesia is. Dari Philadelphia, Pennsylvania, team VOA.